Masih dalam sidang Tahunan MPR RI tahun 2019, dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna, Presiden Jokowi Dodo juga menyengajak masyarakat Indonesia untuk menyalakan semangat kemerdekaan. Sidang Tahunan MPR RI tahun 2019 yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, jajaran Kabinet Kerja dan seluruh anggota parlemen dan mantan Presiden dan Wakil Presiden serta tokoh-tokoh bangsa. Di pidato sidang Tahunan MPR RI, Presiden Jokowi Dodo sampaikan menghadapi tantangan yang berbeda, semangat persatuan sebagaimana ditunjukkan para pejuang kemerdekaan tetaplah relevan. Dengan semangat persatuan dan persaudaraan itulah bangsa Indonesia bersama-sama menghadapi era perubahan cepat. Semangat dan pencapaian isi besar tersebut salah satunya dapat diwujudkan dan dipercepat dengan menerapkan inovasi dan terobosan-terobosan baru di seluruh lembaga negara. Presiden juga tegaskan ego sektoral antar lembaga juga harus segera ditinggalkan, karena rakyat menantikan munculnya terobosan baru yang akan menjadi lembaga-lembaga negara semakin dipercaya. Kita butuh terobosan baru untuk menjawab harapan rakyat yang makin meningkat. Kita butuh lompatan-lompatan kemajuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan rakyat. Kita butuh karya-karya nyata agar lembaga-lembaga negara menjadi institusi yang kuat dan berwibawa. Untuk menjadi kuat, kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego lembaga harus diruntuhkan sehingga karya-karya baru dapat diciptakan bersama-sama. Ego sektoral yang terkotak-kotak tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Kolaborasi dan sinergi antar lembaga harus ditingkatkan.